168 jam bersama Samsung S23 Yes, gue resmi pindah daily driver Android dari Google Pixel 7 Pro ke HP yang satu ini Untuk dapetin full experience-nya Iya, gue pengen ngebuktin apakah HP ini bagus karena hype Atau emang beneran sebagus itu Dan setelah 7 hari udah pake Langsung aja gue mau share pengalamannya By the way, memang terlihat HP ini mirip kayak S22 sebelumnya Tapi, karena gue belum pernah coba S22 Jadi pengalaman menggunakan HP yang saat ini Bener-bener perdana So, welcome back to Opted It Aiden Channel Let's check it out Dalam segi feels, gue suka banget Ini compact banget Iya, sakin compact ya Ketika gue tekan tombol volume Up, volume, down sampai tombol power Menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan Gak perlu ekstra effort Semuanya bisa tertekan dengan baik Jadi cocok buat kalian yang pengen HP besar dengan ukuran yang kecil Ya, karena layarnya masih cukup besar Di 6,1 inch Tapi form factor-nya compact Masih dalam segi feels Yang bikin gue suka lagi Di bagian frame Tidak dibuat terlalu rata Jadi masih ada sedikit lengkungan Yang bikin penggunaan HP Atau ketika digenggam menggunakan satu tangan Gak terlalu tajam dengan finishing back cover yang premium banget Ya, finishing frosted gelesnya mirip kayak di iPhone 14 Pro Jadi berasa premium, mahal dan tentunya anti sidik jari Tapi ada satu hal yang cukup ngeganjel menurut gue ketika gue coba pakai Menggunakan tangan kiri terutama Jari tulunjuk gue itu suka nutupin lensa telephoto di bagian belakang Ya, karena posisi kamera yang terlalu ke bawah Dan ukuran HP-nya kecil Jadi ya, sesekali bisa kesentuh Dan harus sering-sering dilap lensa telephotonya ketika mau foto Supaya hasilnya tentu tajam Tapi ya, kalau misalkan kalian pakai casing Dan pegang pakai tangan kanan Dia nggak terlalu ketutup Tapi, ya itulah Jangan lupa sering-sering beresin lensa telephotonya aja Kalau gunain pakai tangan kiri Dan by the way, HP ini ada fitur IP68 Water and dust resistance juga Definisi kecil-kecil cabai rawit memang pas di HP yang satu ini Bukan karena suhunya yang panas Tapi dalam segi spesifikasi yang ditawarkan Bah, menarik banget Ya, untuk pertama kalinya Samsung Global menjual S23 series Menggunakan chipset Snapdragon Bukan Exynos Ya, HP ini mengandalkan Snapdragon 8 Gen 2 terbaru Dengan kombinasi RAM 8GB ALP DDR5X Dan ada storage 128GB Plus 256GB Yang kononnya untuk storage tertinggi 256-nya Itu menggunakan teknologi UFS 4.0 Sedangkan untuk yang 128 menggunakan UFS 3.1 Kalau gue salah, mungkin bisa dikoreksi lewat komen di bawah Lanjut Dalam segi angka Antutu bisa hit di 1.115.000 Ribu tanpa gue apa-apain dan tanpa pake fan cooling Mungkin kalau misalkan gue pake fan cooling Dan gue aktifin game booster Bisa lah hit 1.2 juta dengan sangat gampang Dan ketika gue coba main Genshin Impact Game yang paling berat dengan settingan highest plus 60 fps Asli ini lancar banget Satu jam gue main itu 30 menit Konsisten banget stabil di angka 60 fps Dengan suhu yang pas aja Di 42 derajat Dan ketika udah lebih dari 30 menit Memang fps-nya agak menurun Tapi menurunnya itu bener-bener seamless Gak berasa banget Ya, bisa stabil di angka 50 Dengan suhu mentok di 43,3 derajat Kalau nggak salah Jadi berasa banget ademnya Dan nggak bikin panas yang lebay Nah, kalau misalkan kalian tanya Bang, gimana untuk penggunaan setiap hari? Karena kemarin di Exynos S22 kan itu agak panas Jawaban dari gue Asli ini gue bener-bener adem banget Padahal udah pake seluler data untuk browsing Instagram Scrolling TikTok Nonton Youtube Bener-bener cuman anget-anget tipis doang Padahal nggak pake casing Di 3 hari pemakaian di awal Jadi untuk performa Stator Gen 8 Gen 2D HP ini Adem Konfigurasi kamera belakang di Samsung S23 Dan S23 Plus itu sama Ya, ada 3 lensa Yang terdiri dari 50MP primary lens 10MP telephoto lens Dan 12MP ultra-wide lens Jadi semua kamera atau semua lensanya kepake Nggak ada lensa depth sensor ataupun macro lens Dan untuk kualitas hasil foto di Daylight Ketika scene optimizernya Gue matiin, gue surprise Dalam segi karakteristik warna Memang satirisannya itu naik Terlihat vivid Dan color scheme itu lebih condong ke warm Tapi menurut gue Masih lebih bagus Dan terlihat lebih nggak agresif Jadi terlihat cukup natural Ya, ketika gue bandingin sama iPhone 14 Pro Terlihat lebih colorful Terlihat lebih bagus Ya, bener-bener tinggal Pause aja Nggak pake edit ribet-ribet Tapi ketika gue bandingin sama Google Pixel 7 Pro Dia akan kalah warna naturalnya Karena ya lebih naik saturationnya Seperti yang tadi gue bilang Tapi gue suka AI computational photography di HP yang satu ini Dengan tuning software yang bagus Bisa bikin konsistensi warna dan detail yang bagus Sampai ke semua lensa Ya, lensa ultrawide-nya punya karakteristik warna yang bagus Detail yang tajam Dengan distorsi yang minim Untuk lensa telephoto Karena ada OIS plus bantuan EIS Jadi ketika gue foto terus tangan getar-getar dikit Itu hasil foto detailnya masih terjaga Dan bisa dilakukan digital zoom sampai 30 kali Yang hasil fotonya menurut gue masih bagus Bisa foto pesawat kayak gini Seperti yang bisa kalian lihat Nah, lanjut ngomongin soal kualitas low light Gue suka dalam segi karakteristik warnanya Memang agak naik saturation Tapi masih bisa terjaga Noise grain gak gitu berasa Highlightnya dapet dengan detail yang masih cukup tajam Tapi saran gue kalau kalian ngincer semuanya yang lebih-lebih Nyalain fitur night mode Itu udah pasti Hasilnya bagus No debat sama sekali Seperti yang bisa kalian lihat ini Oh ya, untuk perkama video HP ini udah support 8K Dan karena chipset Snapdragon 8 Gen 2 udah sangat powerful Jadi support di 30 fps Bukan 24 fps Dan tentunya Karena lagi-lagi software dari Samsung bagus Bisa memberikan kualitas video yang bagus Iya, OIS plus EIS Bisa berjalan sampai mode tertinggi sekalipun Walaupun ya dalam segi durasi masih dibatasin Tapi kalau kalian bukan content creator yang gimana-gimana Resolusi 4K 30 fps aja udah lebih dari cukup Bahkan ketika kalian pengen pindah ke lensa telephoto Ultrawide sampai kamera depan Itu bisa langsung dalam sekali record Iya, gak pake stop record Stop record Bener-bener efisien Dan perpindahannya menurut gue Masih cukup seamless Walaupun di kamera belakang gak sesimless iPhone Tapi ya, ini udah lumayan Tiap tahunnya ada peningkatan yang cukup berasa Gimana untuk kualitas videonya? Coba komen aja di bawah guys Selain jaminan software update yang panjang Iya, HP ini bisa support sampai 4 kali OS Android Plus 5 tahun security patch Dalam segi user experience One UI 5.1 Sekarang makin menyenangkan Animasinya seamless, fluid Semua efek attention to detailnya bisa menambah Bahkan di lock screennya itu bisa kalian customize Ya, customizationnya makin mengeluruh Mirip kayak di iOS 16 lock screennya Tapi ada satu fitur yang sangat-sangat game changing Dan selalu gue suka dari HP Samsung Yaitu DeX Ya, ketika HP terkoneksi dengan monitor ataupun TV Ya, tinggal dicolokin aja Tambahin mouse ataupun keyboard Beuh, HP yang satu ini bisa jadiin monitor kalian tuh Smart monitor Ya, kayak berasa bawa laptop Padahal cuma pake HP aja Tapi saran gue kalau misalkan menggunakan fitur Samsung DeX Pakein HP ini tuh fan biar tetap anget Ya, karena menggunakan Samsung DeX itu Power dari HP device sekecil ini Akan bikin HP lumayan panas Apalagi mau dipake berjam-jam Jadi pake fan biar aman Di awal kapasitas baterai 3900 mAh-nya tuh Gue pesimis banget Tapi setelah nyobain secara langsung Kayak pemakaian intense banget Main Mobile Legends Genshin Impact Nonton Youtube Scroll Instagram Chat WhatsApp Dengan koneksi WiFi Brightest set setengah Volume set 30% Refresh rate lock 120Hz selalu Masih bisa dapat screen on time 7 jam 47 menit Dengan standby-nya dari 1 harian full Karena gue kurang puas Gue coba pake lebih intense lagi Dengan pindahin koneksinya Dari WiFi ke seluler data full Itu gue main Mobile Legends Untuk push rank non-stop Buka kamera Chat Masih bisa dapat screen on time 4 jam lebih Nyaris 5 jam Gila Itu masih misalnya baterai 13% Menurut gue jelas Ini awet banget Dikarenakan ada hardware Plus software optimization Yang sangat bagus Menyeluruh Bener-bener luar biasa sih Untuk kapasitas baterai Di bawah 4000 mAh Walaupun ada satu hal Yang bikin kurang srek Dalam segi charging Ya di versi S23 Plus Itu support 45W Super fast charging Tapi somehow Di HP yang satu ini Cuma support 25W Super fast charging aja Ya kalau misalkan Dibilang karena takut HPnya overheat Ketika charging Menurut gue Adalah Langkah lebih baik Ketika Samsung Bisa ngasih 30W atau 35W Jadi meningkat gitu loh Sekarang ini Ketika gue coba Nge-charge dari angka 5-100% Dengan koneksinya Di airplane mode Dan dibiarkan nge-charge Masih makan waktu 1 jam 20 menit Yang menurut gue Ini masih takes time Buat HP Android Jadi Semoga di S24 Plus Atau S24 biasa Sorry Bisa 35W lah ya Minimal Biar lebih ngebut aja gitu So guys itu dia Hal yang bisa gue share ke kalian Selamat 7 hari Menggunakan Samsung S23 Sebagai daily driver Android Sebenernya masih banyak banget Yang pengen gue share ke kalian Tapi gue masih perlu Banyak waktu Untuk ngeyakinin Pendapat gue itu Udah pasti Ya minimal 1 bulan pemakaian Atau lebih lah ya Dan Kalau kalian tanya Apakah HP yang saat ini Worth it? Well Karena gue ikutan pre-order Jadi harga 13 juta nya Itu oke aja Karena ketutup dari Cashback Voucher Dan Samsung Care Plus Tapi kalau misalkan Bayar 13 juta Nggak ikut PO Dan nggak dapet bonus Gue sih skip Kau menang Mendingnya keluar By the way Stay tune Karena gue akan Compare HP yang saat ini Dengan HP yang tentunya Hype juga Sekaligus Subscribe Buat yang belum subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian tau Kapan video Barunya tayang Gue berharap Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Dan kalau misalkan Bermanfaat Boleh bantu like nya Dan share ke teman-teman Keluarga semuanya Karena sharing is caring Thank you for watching And as always Stay safe Stay healthy Dan stay updated Without today Bye 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 Terima kasih telah menonton